Selamat berjumpa dalam program pelatihan olah nafas. Saya berikan istilah olah nafas, karena memang betul-betul esensinya adalah olah nafas. Mengadopsi dari istilahnya Wim Hof, yang memang disebut breathing technique, bukan meditasi, tapi olah nafas. Wim Hof sendiri sebenarnya ada tiga modul utama. Yang modul satu, modul dua, itulah kita pelajari, saya ajarkan. Yang kedua itu ice bathing, mandi di air es atau di salju. Susah kalau di Indonesia. Bisa sih, tapi semua peserta harus beli es batu, lalu punya bataf, baknya dipenuhi dengan es batu, lalu kita mandi di air es. Yang ketiga adalah main focus. Jadi itu sebenarnya modul dari Wim Hof. Yang ice bathing saja, jadi yang saya ajarkan dari Wim Hof ini hanya seperempat dari total modul, karena yang main focus saja lebih banyak. Tapi yang main focus, saya gantikan mengadopsi dari MPSR-nya Jon Kabat-Sin, yang saya kombinasi dengan dari Dr. Patricia Garbang dan Lucas Rockwood. Lalu kemasan narasinya betul-betul saya robah 100%. Jadi memang menjadi sebuah modul namanya olah nafas, bukan silah yang lain. Nah, sekarang Wim Hof. Ini kita sekarang belajar Wim Hof II. Kalau teman-teman belum pernah Wim Hof I, maka hati-hati. Wim Hof I itu kayak belajar berenang, Wim Hof II kayak belajar menyelam. Jangan menyelam kalau nggak bisa berenang, nanti mati tenggelam. Jadi Wim Hof II ini bahaya, terutama yang sakit jantung, hati-hati. Pasang ring, jantungnya berdetak di lateratur, aritmia, itu hati-hati. Nah, hati-hati-hatinya berapa? Nanti kalau pusing, berhenti. Karena metode satu, kita ada latihan. Kalau teman-teman dulu waktu metode satu rajin latihan, minimal satu minggu. Dimana saturasinya bisa 99 atau 100. Itu indikator dari saya. Bernafas 200 kali, tarik lewat hidung, keluar lewat mulut. Soal tarik lewat hidung, keluar lewat hidung, itu modul nanti yang ketiga. Sekarang kita Wim Hof, tarik lewat hidung, keluar lewat mulut, 200 kali, itu metode satu. Nah, teman-teman harusnya sudah bisa 99 atau 100% saturasi. Kalau belum bisa, silakan ikut metode tiga, tapi nanti waktu tahan nafas pelangkat secukupnya. Jadi nanti metode dua ini begini. Tarik nafas, lepaskan. Lepaskannya boleh. Boleh, terserah, lepaskan. Boleh nafas perut, boleh nafas dada, nanti soal nafas perut, modul berikutnya. Sekarang ini pokoknya mana yang Anda gampang. Mau perut dulu, kombinasi dada, boleh. Dada tok, boleh. Tidur terlentang, nafas perut, boleh. Nafas dada juga boleh. Jadi, metode satu, 200 kali, makin lama, makin pelan. Ini saya balik. Kita akan ambil nafas 45 kali. Wim Hof mengajarkan cuma 30 sampai 40 kali. Secara verbal ngomong begitu. Saya bikin lebih 45 kali. Tujuannya apa? Supaya makin siap untuk masuk segmen tahan nafas. Jadi 45 kali. 15 kali pelan-pelan. Ada kelas yang lain, kelompok lain yang mengajarkan pakai istirahat satu menit. Atau istirahatnya itu dipakai pola nafas segitiga. Kita belum belajar pola nafas segitiga. Maka saya gunakan 15 kali tali nafas. Lepaskan pelan-pelan 15 kali. Lebih cepat 30 kali. Kayak waktu 200 kali pelan-pelannya di belakang. Sekarang pelan-pelannya di depan 15 kali. Lalu 30 kali. Yang ke-30, lalu tarik sekuat mungkin. Tahan sebentar, buang sebanyak mungkin. Terus tahan. Tahan itu tutup mulut, tutup hidung. Tidak bernafas. Tahan. Dalam metode Wim Hof, sebenarnya tahannya itu sekuat mungkin. Latihan sendirian itu sekuat mungkin. Kuatnya 20 detik, ya 20 detik. Kuat 30, 30. Tapi dalam latihan bersama atau kelas bersama ini dibuat patokan yang standar. Yaitu tahan nafasnya 40 detik. Setelah 40 detik, tarik nafas. Tahan 15 detik, sudah cukup. Lalu, Nah itu berarti satu rate. Rate yang kedua, sama. 15 tarik lepas pelan-pelan. 30 lebih cepat, berarti 45 kali. Yang ke-45, tarik, 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 tarik. Tahan sebentar, buang. Buang sampai habis, tahan. 50 detik. Setelah nafas 50 detik, tarik lagi. Tahan 15 detik. Nah itu berarti rate yang kedua. Rate yang ketiga, sama. Nah hanya 60 detik. Nah, kalau bagi pemula, pasang oximeternya. Metode 1, metode 2 ini kita main oximeter, oximeter, sama main pH. Jadi sebelum latihan, cek pH urin berapa, sesudah pH urin berapa. Supaya yakin, bukan cuma rasa enak, tapi kalau tadi sempat lihat video singkat yang saya putar 3 menit sebelum mulai tadi, itu pakai metode animasi, di mana kalau kita itu, metode WimVolk ini, itu membuat darah alkali. Darah alkali membuat tubuh sel-sel melepaskan oksigen, maka tubuhnya alkali. Soal alkali juga bisa dijelaskan, karena waktu kita tarik nafas, selalu tahan, itu hemoglobin menangkap oksigen, di paru-paru sendiri, bisa juga bukan hanya yang ditangkap sama hemoglobin, tapi oksigen terlarut namanya. Darah, oksigen terlarut. Itu sedikit, kira-kira 2%. Yang paling banyak itu yang ditangkap sama hemoglobin. Waktu kita tarik nafas, tarik nafas lagi, lebih kuat nariknya, maka saturasinya naik. Maka harusnya, sebelum tahan nafas, buang, terus tahan. Itu harusnya sudah bisa 99. Yang kedua, sudah bisa 100 malah. Nanti tahan, sekuatnya berapa. Kalau teman-teman mungkin sudah 100%, tapi sebenarnya tidak banyak banget. Nanti mungkin waktu 40 detik, kalau istilahnya Wim Hof, sudah knock out. kepalanya kayak di-knock out. Kayak dipukul. Jadi Anda akan pusing. Oke, pelan-pelan. Metode 1, saya bilang kalau kering-gingen, itu biasa. Kesemutan, biasa. Kalau Wim Hof, misalnya ting-ling, ting-ling. You lose your body. Itu biasa. Metode 1. Metode 1, pusing, nggak biasa. 200 kali, baru 100 kali, udah pusing. Berhenti. 50 udah pusing? Berhenti. Besoknya 50, besok 75, besok 100, sampai Anda bisa 200. Karena kalau Anda bisa 200 kali metode 1, biasanya waktu 100 kali, saturasi udah 100%. Atau 99, kalau alatnya cuma 2 digit. Gimana kalau saya ini masih baru 97-98, nanti mempengaruhi kekuatan tahan nafas. Jadi kalau teman-teman belum bisa 100% saturasinya, ya tergantung ya, saya sering tunjukkan alat yang berbeda. Ini kan alat saturasi yang cuma 2 lampu, berarti cuma 2 digit, paling tinggi, 99%. Kalau mereknya UL, hanya baterainya agak beros, ini 3 angka, tentu bisa 100%. Nah, kalau alatnya cuma 2 digit, bisa 98-99, Anda udah siap metode 2. Kalau alatnya 3 digit, 99-100%, Anda siap metode 2. Kalau saya 96-97, gimana Pak? Ya ikut aja, tapi nanti sekuatnya berapa. Kenapa? Waktu ditahan, nahan nafasnya bukan setelah tarik ya. Enggak. Buang. Tahan. Yang kuat 3 bertik, 30. Yang kuat 40, 40. Yang kuat 50, 50. Tapi kita akan bersama-sama, 40. Ronde kedua, 50. Ronde ganda, 60. Nah, biasanya, saya tunjukkan alat saturasi saya. Nanti juga saya akan tunjukkan. Cuma biasanya, rate yang pertama, waktu tahan 40 detik, saturasi saya turun dari 100 ke 90. Yang kedua, tahan 50 detik, dari 100, turun ke 80. Yang ketiga, tahan 1 menit, nah, saturasi saya turun dari 100, turun-turun-turun, jadi 70. Jadi saya bisa tunjukkan. Lagi teman-teman, pasang alatnya sendiri. Lihat berapa turunnya. Turunnya beda-beda. Ada yang dari 100, 95. Tergantung seberapa banyak ada buang. Kalau ada buangnya banyak, abis, abis, tahan. Nah, nanti saturasnya turun. Bahaya nggak? Ya, bahaya. Orang COVID saja, kalau saturasi 92, dokternya udah heboh. Pasang tabung oksigen, pasang, pasang. Karena namanya hipoksia. Itu kalau lama-lama, otaknya rusak. Dalam waktu yang lama, otak kekurangan oksigen, rusak lah otaknya. Nah, tapi kan ini kita nggak lama. Kalau orang COVID itu karena paru-parunya diserang sama COVID, sehingga saturasi turun, berjam-jam, bahkan berhari-hari. Makanya, jangan sampai bermenit-menit, segera pasang tabung oksigen. Nah, nanti kalau teman-teman turun, itu paling cuma 15 detik, 30 detik. Tidak bahaya, kenapa? Karena begitu ada tarik nafas, tahan, naik lagi. Yang bahaya, kalau Anda males latihan metode satu, kemampuan saturasi untuk naik kembali, belum ada. Anda saturasi turun ke 80, nggak naik-naik, Anda otaknya rusak. Jadi memang ini kayak menyelam. Orang menyelam bisa mati nggak? Ya, bisa lah. Bisa muntah darah. Orang menyelam air. Diving kan? Nggak pakai guru. Tiba-tiba nyelam sendiri. Sampai 30 meter, 40 meter. Muntah darah lah pasti. Apalagi nggak bisa berenang, belajar menyelam. Gimana mau naik ke atas? Makan metode satu dulu. Berkali-kali dilatih. Sampai saturasi bisa 100. Paling tidak 99. Kalau 99, boleh. Tapi waktu tahan nafas nanti, begitu nggak kuat, tarik nafas ya. Begitu nggak kuat, tarik nafas ya. Nah, jangan takut waktu... Saturasi misalnya turun ke 80. Terus tarik kan? Tarik, kok masih turun? Jangan ketakutan. Anda takut pada sitokin. Nanti malah gawat. Jangan takut. Kenapa? Ingat, saturasi kita pasang di jari. Bukan di paru-paru. Kecuali dalam video, ketik Wim Hof Studi. Ketik di YouTube Wim Hof Studi. Nanti lihat orang olah nafas Wim Hof, tubuhnya dipasang alat-alat di rumah sakit untuk memonitor saturasi. Untuk memonitor tupeh tubuh. Untuk monitor denju jantung. Namanya di rumah sakit, alatnya lengkap. Jadi alatnya dipasang begini, bukan di jari. Kalau kita kan di jari, apa artinya? Lalu saturasi Anda turun, ke bawah sampai 80. Dan Anda pusing, pasti pusing. Jadi metode satu, pusing itu tidak biasa. Anda berhenti. 200 kali, pusing di angka 100, latihannya nanti 100 itu terus. Metode satu, geringingan itu biasa. Nah, metode dua, geringingan itu biasa, pusing itu biasa. Dimana nggak pusing mengaturasi Anda nggak pernah di bawah 80, tiba-tiba turun 80. Nah, waktu 80, Anda tarik nafas. Jangan takut kalau saturasi nggak naik. Kenapa? Tarik nafas, oksigen di paru-paru. Oksigen diambil sama paru-paru. Pindah ke jantung. Jantung dipompa. Kan butuh waktu sampai ke jari-jari. Jadi jangan kaget nanti waktu tarik nafas, tahan, masih turun, masih turun. Karena oksigennya belum sampai di jari-jari. Bahkan Anda lepasin. Jangan-jangan masih turun. Nggak usah khawatir. Makanya sering-sering latihan. Metode satu, nanti latihan metode dua, supaya nanti dari saturasi turun, naik kembali seratus, itu cepat. Nah, ketika kemampuan naik sudah cepat, apa yang terjadi sih sebenarnya? Kenapa sih kita bermain bahaya begini? Kita latihan Wim Hof 2 ini kayak latihan menyelam sebenarnya. Jadi, ketika tubuh secara sadar, bukan karena COVID, bukan karena paru-paru, secara sadar kita turunkan tingkat saturasi. Sehingga tubuhnya itu kayak stress. Kenapa? Kekurangan oksigen. Nah, apa yang terjadi waktu kekurangan oksigen? sel-sel terbuka supaya oksigennya lebih gampang masuk. Karena kayak selnya kelaparan. Mana oksigen? Mana oksigen? Jadi kayak pintu selnya terbuka. Yang menarik begini, kasih bahasa sederhana. Paru-paru itu tempat produksi supaya hemoglobin, darah, nangkep oksigen. Jantung itu kayak gudang distribusi oksigen. Untuk ngirim oksigen, truk, anggap aja truk, pengangkut. Nah, truknya itu hemoglobin. Dikirim kemana? Ke seluruh tubuh. Tiba-tiba tubuh kita kekurangan oksigen. Karena kita tahan nafas. Tahan nafas. Maka tubuh itu mikir kekurangan oksigen. Gimana caranya supaya tubuh ini cukup oksigen? Salah satunya. Ini bahasa metabolisme tubuh yang disederhanakan. supaya sederhana itu gampang. Tubuh itu cerdas dengan tiga kata. Tapi memang mewakili proses metabolisme yang agak rumit tapi supaya gampang. Tubuh itu cerdas. Sel-sel kekurangan oksigen. Gimana caranya? Paru-paru kemampuannya ditingkatkan. Kudangnya diperbesar. Sudah. Udah latihan. Kalau begitu berarti truk pengangkutnya kurang. Maka akhirnya tubuh memproduksi hemoglobin lebih. Pak, ini teori ini bisa dibuktikan nggak? Bisa. Bisa dibuktikan. Kalau nggak dibuktikan berarti tidak benar teorinya. Maka tubuh akan produksi hemoglobin lebih. Makanya orang-orang yang juga HP-nya kurang ini termasuk olah nafas yang bagus untuk menaikkan hemoglobin. Sekarang buktinya apa? Kalau orang olah nafas hemoglobinnya naik. Nanti sekaligus saya tunjukkan. ini kan saya sudah masuk bulan ketujuh saya olah nafas. Jadi saya olah nafas bukan orang senior yang sudah puluhan tahun belajar. Nggak. Saya orang yang baru. Cuma saya antusias, saya semangat karena merasakan manfaatnya. Tapi kuliah itu bukan empat tahun atau satu tahun. Pernah dengar nggak ada orang tiga puluh tahun dapat gelar empat doktor? Belajar yang ngebut. Ada orang yang lima tahun 10 tahun nggak lulus-lulus. Orang pintar itu bukan berapa lama belajar. Tapi seberapa banyak yang dipelajari. Saya sebagai orang dokter di masah logikanya dan saya orang yang suka berdebat juga itu juga mungkin mempercepat masa belajar saya. Tapi yang pasti begini. Saya nggak mau berdebat. Saya nggak mau banyak teori malah. Saya jarang kasih link-link ilmu. Praktis saja. Kalau sekarang apa buktinya hemoglobin itu naik. Hemoglobin kan sel-sel protein dalam darah merah yang mengikat oksigen. Kalau dalam Wim Hof dijelasinnya itu begini. Buktinya orang-orang Wim Hof itu yang dilatih semuanya bisa menahan waktu, menahan nafas makin lama makin panjang. Bahkan bisa hidup di kutub yang di atas gunung itu oksigen dalam udara itu lebih rendah tapi saturasi tetap bagus badannya tetap panas. kalau saya sendiri apa yang saya alami? Kalau teman-teman melihat YouTube saya waktu saya ngajar Wim Hof metode 2 metode yang sama saya rekam sudah saya upload saya tunjukkan kan saturasi saya itu saya tunjukkan begini. Rate yang pertama turun dari 100 saturasi ke 90. Yang kedua dari 100 ke 80. Yang ketiga dari 100 bahkan sampai ke 70. Nah kemarin-kemarin ini dalam beberapa kali latihan saya gagal menunjukkan kalau saturasi saya turun. Kenapa? Sudah nahan nafas satu menit saturasi saya tetap 100. Coba bagaimana? Apa penjelasannya? Dulu saya nahan satu menit saturasi 70. Nahan 5 bertek saturasi 80. Sekarang satu menit pun saturasi saya masih 100. Terus. Artinya dalam darah saya oksigennya banyak banget. Apa sih yang mengikat oksigen? Hemoglobin. maka tadi video singkat yang saya putar tadi kalau teman-teman melihat Youtubenya ini jangan melihat putarannya karena waktu diputar belum saya rekam. Kalau direkam nanti di upload bisa kena semprit oleh Google oleh Youtube itu punya orang lain kenapa ditayangkan? Jadi maka saya tidak rekam. Tapi nanti kalau mau teman-teman yang melihat ini di Youtube bisa cari sendiri di Youtube ketik aja Wim Hof Study ada banyak file cari satu-satu nanti ketemu apa yang saya bicarakan bahwa metode Wim Hof ini termasuk meningkatkan hemoglobin menaikkan saturasi tubuh alkali nah ini hal-hal yang membuat kita sehat kekurangan hemoglobin naik bahkan lebih lanjut lagi ada meningkatkan sistem imun menunjang metabolisme tubuh tapi ini kan bicara metabolisme tubuh sistem imun aduh rumitnya minta ampun nanti saya panggil aja ada Pak Frederick Wawaruntu penyintas kanker otak selama 20 tahun enggak kambuh-kambuh sudah autoimun sembuh 20 tahun enggak kambuh-kambuh karena dia sum-sum tuan belakangnya rusak dan dia sembuh dengan pola hidup sehat juga dengan semacam olah nafas tapi beliau menyebutnya olah hati olah pikir olah rasa bahkan olah roh penyembuhan cara holistik saya juga sama cuma rohnya enggak saya sentuh karena ini kan lintas agama jadi metode Wim Hof pun ketika masuk modul mind fokus itu sampai ke olah hati olah pikir jadi kita sekarang fokus di Wim Hof 2 kita langsung praktek nanti saya akan membaca pertanyaan di chat setelah praktek jadi Wim Hof 2 Wim Hof 1 Wim Hof 2 tubuh alkali saturasi naik tapi metode yang kedua dengan tahan nafas ini kita melatih paru-paru kita coba nahan nanti makin lama kayak orang latihan menyelam juga latihan paru-paru yang metode dua ini hati-hati sekali lagi hanya untuk orang yang jantung selebihnya aman sakit ginjal emberdu paru autoimun kanker wah malah bagus banget saturasinya naik yang jantung hati-hati nah gimana nanti kalau praktek itu kan saya kasih abah-abah abah-abahnya cuma tiga rit tahan empat puluh detik lalu anda tiga puluh detik gak kuat tarik kira-kira lima pas detik kira-kira aja terus sampai ketemu abah-abah rit selanjutnya nyambung lagi nanti yang kedua akan tahan lima puluh detik anda kuat juga cuma tiga puluh detik ya sudah begitu tiga puluh detik tarik nafas tahan lima puluh detik jadi tarik terus tahan jadi begitu gak kuat kan buang tahan saya akan bicara tahan enam puluh detik anda baru tiga puluh detik gak kuat ya tarik nafas aja sambil lihat saturasi yang baru pertama kali ikut gak usah merem nanti kalau merem tambah fly tambah gelieng terutama kalau saturasinya turun sampai di bawah lapan puluh untuk yang pertama kali kalau anda lihat youtube saya anda lihat instagram saya saya saturasi enam puluh senyum-senyum aja ya tapi butuh latihan seperti itu jangan jangan langsung tiba-tiba anda sampai enam puluh nanti anda knock out kalau Gimbo bilang pusing nah kalau pusing beneran jangan sampai pingsan karena nanti repot urusannya wah itu tolong repot jarot pingsan makanya anda buka mata aja yang baru pertama kali anda buka mata itu akan mengurangi fly sampai anda nanti berkali-kali malah anda ketagian pengen nge-fly nih nah cuma berarti gelieng ya gelieng ya gelieng lah makanya ini ada saya terima WA juga saya gak tau orang kemana apa gak berartiin apa-apa begini pak saya metode dua sambil berdiri kok saya jatuh lah iya iya lah pas saturasi 70 gelieng gimana gak boleh berdiri ya tidur boleh ya kalau ada gelieng 12 tidur gak masalah jangan takut juga lalu pak kalau saturasinya kan 70 lalu saya gelieng lalu saya ngantuk saya bablas tidur nih atau pingsan ya kalau bahkan dulu saya pertama kali latihan bimbo saya minta istri datat sebelah saya kalau saya pingsan kamu tepukin saking takutnya tapi sebenarnya gak perlu takut ya kalau sampai ketiduran karena ngantuk gitu ya tubuh itu bagus hebat tubuh ini hebat kalau anda sampai ketiduran atau pingsan gitu tunjuk jantung anda akan berdetak kencang lalu paru-paru kembali ke normal jadi sebenarnya gak itu enggak tapi kalau anda betul-betul takut gitu ya jangan sendirian kalau ada istri mahman nanti kalau aku pingsan kamu tepuk mukaku ya siram air anget atau kasih minyak angin gitu ya kalau sampai ada yang takut banget ya tapi amannya adalah selama latihan ini anda buka mata saja ya berjaga-jaga kan sampai ada orang yang betul-betul sampai penakutnya sampai bukan diri anda jangan tutup mata anda buka mata saja paling nanti kayak geliang sedikit kalau tutup mata apalagi dihayatin begitu ya bener kayak lihat putih-putih geliang gitu geliang lah orang saturasi 70 nah sekarang begini karena saya udah berbulan-bulan saya mengamati berapa minggu terakhir ini saya tahan nafas satu menit itu saturasinya tetap 100 teman-teman nanti gak bisa ngeliat katanya turun maka hari ini kita 4 rate hari ini kita 4 rate langsung teman-teman nanti misalnya mau 3 dulu gak apa-apa karena emang sebenarnya angkatan sebelumnya itu gak pakai 4 cuma saya takut saya gak bisa mendemonstrasikan bagaimana saturasi turun jadi kalau teman-teman mau 3 dulu ya sudah nanti yang keempat lihat saya aja tapi kalau mau ikut yang keempat jadi yang 4 rate karena yang keempat nanti gak pakai hitungan tapi saya akan pakai saya akan pakai alat untuk hitung jumlahnya jadi ini alat untuk hitung jumlahnya bawa 1 kali 2 kali nanti saya bilang 30 kali saya akan bilang 15 kali nanti saya akan bilang yang terakhir 45 tarik nafas nah nanti gak saya bawa-bawa lagi karena saya juga praktek setelah tarik nafas yang 45 buang terus yang keempat jadi rate yang keempat malam ini kita 4 rate yang keempat tahan sekuat mungkin teman-teman sesuai dengan kemampuannya sekali lagi ya sesuai kemampuannya saya juga akan menahan selama mungkin sambil untuk direkam ini karena saya mau menunjukkan saturasi turun karena yang workshop yang kemarin saya gak bisa menunjukkan kalau saturasi saya turun biasanya saya yang ke 60 pasti saya turun kalau saya 100 terus gitu ya waduh kemampuan menahannya saya gak tahu saya butuh berapa tapi yang pasti saya udah lama gak latihan yang 12 rate 6 rate oke nah 6 rate itu kalau saya 6 rate jadi 40, 50, 60, 70 memang kalau saya udah nahan sampai 90 detik saturasi itu turun nah kita workshop kan cuma 40, 50, 60 maka nanti saya akan menunjukkan paling tidak ya saya gak tahu beberapa detik pokoknya sampai saturasi turun ya supaya teman melihat bahwa saturasi itu turun gak masalah ya itu tujuannya oke kita praktek aja setelah itu kita langsung nanti saya baru akan jawab pertanyaan teman-teman boleh ya nanti aja jawabnya apa tanyanya ya biar praktek duluan jadi kita praktek bersama nanti kalau banyak bicara haus itu wajar ngantuk juga wajar ya wimp of 1 wimp of 2 ini walaupun kadang ngantuknya lebih efektif daripada yang metode whisky branding yang menurut Lucas Rockwood atau dokter Patricia Garbang itu untuk bikin orang ngantuk tapi banyak orang yang saya wimp of lebih efektif saya wimp of aja ngantuk harus tidur gitu ya nah kita saya mulai dengan saturasi berapa saya mulai dengan agak tinggi juga ini saturasi 99 tapi denyur jantung saya 94 ya saturasi turun 98 denyur jantung 93 ya dulu saya pasang alat begini 95 saya udah bertahun saya sering cerita kalau bertahun-tahun sakit paru-paru saya gak saturasi saya 95 94 naik 96 95 lagi jadi di 95 sampai dokter bilang bapak itu bermasalah paru-parunya iya emang saya bertahun-tahun paru-paru tapi sekarang udah sembuh ya itu kayaknya bapak paru-parunya cacat sekarang begitu pasang aja ini belum mulai nafas 98 menarik sebentar aja mungkin udah langsung 99 berarti paru-paru saya udah mengalami perbaikan dengan 7 bulan latihan karena saya latihan dari bulan eh Oktober ya udah 8 bulan latihan nah sekarang ya kayak gini turun 97 tapi fluktuatifnya di 98 97 oke kita akan mulai Wim Hof 2 kita praktek aja biar lebih jelas yang penting kalau gak kuat jangan dipaksakan itu aja intinya ya pasti aman jangan takut juga gak ada apa-apa bahkan waktu saya ikut kelas yang lain gak sampai mau wanti-wanti bahaya seperti saya begini ya karena saya itu orangnya serba hati-hati apalagi saya punya teman dokter yang bilang hati-hati loh bahaya loh mau ngajari orang loh gitu tapi waktu saya belajar dulu gurunya gak ngajarin gak bilang bahaya-bahaya gitu ya siap orang siap guru beda-beda saya mau cari yang aman aja ya tetap dikasih tahu bahayanya apa cuma kalau gak kuat jangan dipaksa itu aja olah nafas metode Wim Hof yang kedua dengan teknik ada bagian tahan nafas dimulai bagian yang pertama dengan nafas dalam-dalam atau deep breath 15 kali kita mulai tarik nafas dalam-dalam kuat lepaskan tarik nafas pulang-pulang dalam penuh lepaskan tarik nafas dalam-dalam terus lepaskan tarik nafas sampai paru-paru penuh lepaskan tarik lewat hidung boleh dada boleh perut terus lepaskan tarik nafas kehidupan lepaskan tarik oksigen banyak-banyak paru-paru penuh lepaskan tarik nafas kehidupan lepaskan tarik nafas dari Tuhan gratis lepaskan lepaskan tarik nafas yang menyembuhkan lepaskan tarik nafas kehidupan lepaskan bisa dilihat satu rasa saya sudah mencapai 100 saya dipulihkan kehidupan itu dari Tuhan saya disembuhkan tarik nafas gratis regenerasi sel terjadi tarik nafas 15 selesai untuk deep breath langsung sambung ya kalau saya pas cedah begini boleh nafas biasa sekarang kita nafas kuat-kuat 30 kali langsung kita mulai tarik nafas lepaskan tarik oksigen menyembuhkan tarik oksigen buang CO2 tarik oksigen buang CO2 tarik oksigen saturasi pentok tarik oksigen tubuh alkali tarik oksigen paru-paru sehat tarik oksigen jantung pun kuat tarik oksigen energi dibakar tarik oksigen paru-paru penuh tarik oksigen saya sehat oksigen dari Tuhan membawa kesembuhan oksigen dari Tuhan regenerasi sel terjadi oksigen dari Tuhan saya dipulihkan oksigen dari Tuhan sembuhan terjadi oksigen dari Tuhan saya dipulihkan tarik oksigen saya sehat tarik oksigen saya kuat tarik kuat-kuat penuh oksigen tarik kuat-kuat penuh oksigen tarik oksigen paru-paru kuat tarik nafas saya sehat tarik nafas saya kuat tarik nafas saya sehat tarik nafas 40 kali tarik nafas saya sehat tarik nafas saya kuat tarik nafas saya sehat tarik nafas sekali lagi tarik nafas terus tarik nafas sekarang terus sampai mentok habis tahan sebentar hembuskan sampai habis kayak orang tiup balon sampai habis tahan 40 detik mulut tersenyum bahu dilemaskan badan ditegakkan relax saja selama 40 detik boleh berdoa terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup ini saya percaya saya akan sembuh paru-paru sembuh kinjal sembuh pankreas sembuh jantung lenjar otak saraf semuanya dipenuhi oksigen tersembuhan terjadi prekendasi sel terjadi siap-siap tarik nafas tahan 15 detik mulut tetap senyum bahu lemas pulang belakang posisi tegak lepaskan ya kita selesai namanya satu read kita segera masuk read yang kedua lepas cedah begini nafas biasa saja masuk tidak pakai istirahat satu menit karena istirahatnya itu dipakai sebenarnya nafas dalam-dalam itu istirahat tarik nafas pelan-pelan sampai 15 kali biasanya atau harusnya saturasi sudah pentok 99 yang 2 digit dan bisa 100 yang alatnya 3 digit kita mulai olah nafas yang kedua ditahan nafasnya kira-kira 50 detik strong breath nafas kuat tapi kita mulai dengan nafas dalam-belam atau deep breath nafas dalam tarik nafas lepaskan tarik nafas dalam-dalam lepaskan tarik nafas dalam-dalam lepaskan tarik lewat hidung boleh buang lewat mulut tarik nafas lewat hidung buang lagi tarik nafas kuat-kuat lewat lepaskan nafas dari Tuhan saya sembuh nafas kehidupan memulihkan saya nafas kehidupan memulihkan saya nafas kehidupan regenerasi sel terjadi nafas kehidupan hembuskan lagi nafas kehidupan hembuskan lagi tarik oksigen kuat-kuat buang CO2 tarik obat saya sehat sekali lagi tarik lepaskan langsung sambung 30 nafas kuat strong breath yang 30 kali tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan kita sehat nafas kehidupan menyembuhkan nafas kehidupan menyehatkan nafas kehidupan saya pulih nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan sembuhkanku nafas kehidupan pulihkanku nafas kehidupan regenerasi salah nafas kehidupan tubuh saya alkali nafas kehidupan alkali itu pasti nafas kehidupan saturasi naik nafas kehidupan saya sehat terima kasih untuk nafas saya sehat tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan saya kuat nafas kehidupan itu dari Tuhan nafas kehidupan itu menyembuhkan nafas dari Tuhan itu memulihkan nafas kehidupan itu menyembuhkan nafas kehidupan itu memulihkan nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan saya dipulihkan nafas kehidupan setelah lagi tarik kuat kuat tarik 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 tahan sebentar hembuskan hembuskan sampai habis tahan 50 detik mulut senyum bahu lemas tulang belakang tegak terima kasih Tuhan oksigen luar biasa di luar perkiraan kami sebegitu cepat menaikkan alkali saturasi tubuh kami alkali tubuh kami penuh oksigen dan kami sehat 10 detik lagi tarik nafas tarik nafas tarik tahan 15 detik lepaskan kita selesai read 2 kita satu kali lagi cukup 3 read ini nanti bisa diulang-ulang ya satu kali lantian mulai dengan 3 read dulu nanti 4 read nanti 5 read nanti 4 read seberapa waktu yang ada dan seberapa hari itu kuat kita mulai yang ketiga metode Wim Hof yang kedua dengan tahan nafas dan kita mencoba untuk menahan nafas saya selamat kembali selamat pas tidak kuat itu mau 30 detik mau 30 detik ada rasa kuat tarik nafas terus tahan 15 detik 15 detik dia tunggu sendiri aja kira-kira 15-20 tapi bisa menghitung dalam hati mulai yang ketiga tarik nafas dalam lepaskan tarik nafas dalam lepaskan tarik nafas dalam lepaskan tarik nafas dalam lepaskan tarik oksigen membawa kesembuhan tarik oksigen saya jadi sehat tarik oksigen tubuh saya alkali tarik oksigen saturasi ku penuh tarik oksigen sel-sel penuh oksigen tarik oksigen rata ke seluruh tubuh tarik oksigen obat gratis dari Tuhan tarik oksigen saya sehat tarik nafas lepaskan tarik nafas sekali lagi nafas kehidupan menyembuhkanku sambung 30 kali lebih cepat sedikit dengan kuat tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas saya sehat tarik nafas saya kuat tarik tarik nafas saya sehat nafas kehidupan sembuhkanku nafas kehidupan pulihkanku nafas kehidupan regenerasi sel nafas kehidupan tubuh alkali nafas kehidupan saturasi naik nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan saya kuat tarik oksigen buang CO2 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 nafas kehidupan menyehatkan nafas kehidupan menyembuhkan tarik nafas latih paru-paru tarik nafas melatih jantung tarik nafas kita sehat tarik nafas kita kuat tarik nafas kita sehat nafas kehidupan pulihkanku nafas kehidupan sembuhkanku nafas kehidupan sembuhkanku nafas kehidupan saya kuat yang terakhir tarik nafas kuat-kuat tarik roos tahan sebentar hembuskan dengan habis sampai habis sampai habis sampai habis kita tahan satu menit mulut tersenyum jangan lupa tahu lemaskan saja badan ditegakkan boleh berdoa untuk organ-organ yang sakit percaya bahwa oksigen yang beredar dengan cepat oksigen yang penuh saturasi seratus menyebar ke seluruh tubuh sampai ke sel-sel yang membutuhkan pemulihan jantung kita menjadi kuat kadang berlebih cepat seperti orang treadmill saturasi naik dan kita menjadi siapaan kita tarik nafas bahan 15 detik lepas lepas kan kita selesai latihan kita cedah sebentar saya hari ini kayaknya biasa-biasa saja tadi saya bilang kita mau 4 rate karena saya mau tunjukkan kalau saturasi saya turun karena kemarin saya 3 kali begini tahan 1 menit masih 100 terus tadi rate yang ketiga saya turun sampai ke 71 sekarang sudah naik normal ke 97 ini 98 kalau saya sambil cedah tadi begitu jangan cepat naik ke 100 lagi sekarang kita masuk nyoba 4 rate tapi saya tidak pakai ngitung tapi saya kasih tahu kalau 45 yang terakhir tarik nafas saya ngitung itu kuat lalu saya tidak ngitung berapa detik karena sekuat mungkin saya mau tujukan ke teman nanti saya turun sampai berapa sekarang kita akan tarik nafas 15 kali pelan-pelan karena saya pakai ini saja menghitung mesin itu kita mulai dengan tarik nafas pelan-pelan 15 kali lebih cepat 30 kali saya bicara saja 99 dengan cepat 100 dengan cepat sekali sekarang menuju saturasi 100 kita mulai keempat berapa detik sekuat jangan dipaksakan keempat 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 selamat menikmati 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 segera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati segera 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 selamat menikmati segera selamat menikmati segera selamat menikmati 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 itu sebenarnya sudah masuk kalau di Wim Hof itu modul yang ketiga, modul pertama 1-2, lalu ice bathing, mandi air es, lalu mind fokus. Tapi saya nggak pakai istilah mind fokus, karena saya nggak belajar dari Wim Hof. Saya pakai istilah dari misalnya John Kabat Sin, atau Lucas Rockwood, itu kan sebenarnya kayak sejenis dengan meditasi. Tarik lewat hidung, keluar lewat hidung, mulut ditutup, kuat tersenyum, tapi saya senang dengan istilahnya Lucas Rockwood. Dia juga mungkin kayak saya kali, dia nggak pakai istilah meditasi, tapi ya breathing, kayak Wim Hof kan juga nggak menggunakan meditasi. Dia Wim Hof breathing technique, teknik bernafas Wim Hof. Jadi saya secara pribadi senang dengan istilah itu. Bukan saya munafik, belajar meditasi, habis itu nggak pakai istilah meditasi. Kan pakai istilah cocok-cocokan. Tapi kalau saya belajar di Lucas Rockwood, atau Wim Hof kan juga memang pakenya breathing technique, jadi teknik bernafas atau olah nafas. Nah, Wim Hof 2, saya mulai menjawab, membaca chat mengenai Wim Hof 2. Tapi yang pasti latihannya, sekarang kalau sudah belajar modul 1, modul 2, ya pagi kan waktunya longgar, bangun tidur, ya Islam sholat subuh, yang Kristen saat eduh, sebelum sarapan, olah nafas Wim Hof 2. Karena waktunya lebih panjang. Wim Hof 2 itu kalau mau 6 rit aja, paling nggak 50 menit. Jadi makanya 3-6 rit udah cukup. Kecuali tadi sebelum, Anda diabetes, Anda menyemkista kanker, udah, paksain 6 rit, 6 rit, 6 rit, 7 rit, 8 rit, 9 rit, sampai 12 rit, itu udah umbropius, ya. Keringatkan semuanya, bahkan mungkin nge-fly berkali-kali. Ya tergantung, Anda mau nge-fly-nya berkali-kali, ya 40 detik, 50 detik, 60 detik, lalu lanjut sekuat mungkin, sekuat mungkin, sekuat mungkin, sekuat mungkin, gitu ya. Nanti itu pun tanpa sadar, sebenarnya nggak pasti, nggak dihitungi pun, detiknya akan bertambah. Sehingga yang pasti nanti, jangan kaget ya, kalau kecek pH urin jadi 8 atau 8,5, nggak masalah. Jadi itu tidak akan kelebihan. Darah itu pH-nya stabil, urin itu fluktuatif. pH darah sama pH urin berbeda, tapi mengindikasi. Sering saya jelaskan itu istilahnya mengindikasi. Jadi kayak pH urin itu kan pH-nya sampah. Kalau kita cuci baju, ya pasti sampahnya lebih budak. Tapi kalau sampahnya aja bening, pasti air yang untuk cuci baju, ya bajunya udah bersih, karena buangannya udah sama, sama beningnya. Nah, pH urin itu biasanya mayoritas lebih asem dari pH darah. Makanya bangun tidur 6,5, bangun tidur 5,8, olah nafas 6,5 naik, sampai akhirnya bangun tidur 7,3. Itu jangan-jangan nanti darah sama urin udah sama. Kayak dicuci bersih, tapi tetap pasti lebih rendah. Tapi kalau sampai nanti pengalami lebih tinggi, ya nggak masalah juga. Karena memang berbeda. Tapi jangan kaget kalau naik sekit teka. Kenapa? Dalam metode BIVOP ini, kalau saya pelajari, tubuh ini betul-betul penuh oksigen, karena begitu tahan nafas, turun 60 pun dengan cepat naik kok. Tadi saya ingat saya waktu saya ngeliat sebentar gitu. Kita lihat 60. Begitu, saya naik 100. Jadi bahkan sehari-haripun nanti bisa 99. Padahal dulu sehari-hari saya 95. Nah, tubuh penuh dengan oksigen, itu yang bikin sampai kencingnya aja alkali. kira-kira gitu, ya. Nah, saya sekarang 98. Kalau saya bicara, ya kalau saya tarik sebentar gitu, nanti dia 99.100. Jadi, metode BIVOP ini sangat kuat menaikkan tingkat saturasi. Sedangkan banyak cara terapi yang mahal-mahal hanya untuk menaikkan saturasi juga. Oke, saya akan membaca beberapa pertanyaan. Kalau mau minta rekaman yang metode 1 di WA Group, ini sudah metode 2, kalau kecuali Anda nggak ikut WA Group. Di WA Group kan sudah dipost lama itu. Metode 1, Youtubenya, rekaman audionya. Pak, saya ikutin sudah 3 minggu, WIMBOB 1, saturasi naik, turun, nggak masalah. 98-99 nggak masalah. Baca posting di grup, setelah WIMBOB 1, saya posting tulisan kenapa saturasi berubah-berubah. Itu sudah ada penjelasannya kenapa saturasi berubah. Tapi kalau misalnya maksudnya ini 98-99, boleh nggak? Boleh. 97-nya nggak apa-apa, yang penting waktu nahan sekuatnya. Tapi kalau mau bagus, ya 100. Tapi kalau alatnya cuma 2 digit, ya nggak bisa 100. Kalau lampunya cuma 2, gimana mau 100? Berarti 99 udah pentok. Tapi saya belinya jual, Pak. Tapi belum bisa 100, nggak masalah. Saya dulu karena berawal dari 95, saya butuh waktu 1 bulan baru bisa 100. Itu pun susah. Udah tarik-tarik berkali-kali 200 kali, berdekati 200, baru 100. Karena saya berangkat dari paru-paru jelek. 95. Jadi kalau teman-teman baru seminggu udah bisa 99, hebat banget. Atau anak saya paling kecil. Nggak pakai olah nafas, dipasang saturasi 100. Dia diving, dia panjat tebing, dia muangtai, dia ikut gym. Anak saya paling kecil itu udah. Olahraganya semuanya dijalanin. Padahal dia COVID-Delta kena. Dan dia nggak vaksin. Sesak nafas aja sampai seminggu. Hilang rasa aja sebulan lebih. Tapi begitu sembuh, balik lagi loh. Saturasi dipasang 99. Coba nafas sebentar. Dia pelan-pelan 100. Makanya dia belum ikutlah nafas aja. Buat apa, Pak? Malah, Pak, saya pernah kena penyembatan di otak. Tapi sudah bisa 100. Bagus. Aman. Metode 1, 2. Kalau soal penyembatan di otak, semuanya aman. Kecuali pas pusing aja. Indikatornya itu kalau metode 1, pusing, berhenti. Metode 2, geliang biasa. Jadi metode 2 ini sebenarnya geliang biasa, tapi yang punya penyakit jantung yang hati-hati. Karena waktu ditahan, itu biasanya, kalau lihat di pulsa, duk-duknya itu lebih kencang naik. Nah, naiknya itu jangan sampai misalnya 110. Batasnya kan ada. Batas bawah pulsa aerobik. Itu menjadi batas atas orang biasa. Kalau Anda aerobik atau lari, kan pulsanya naik. Nah, kalau aerobik itu ada batas bawah. Untuk bakar lemak. Kalau nggak di atas itu, cuma bakar gula darah. Nah, sama juga teman-teman, kalau mau udah kurus, nggak mau lemaknya berkurang. Tapi mau gula darahnya berkurang. Ya, treadmill itu jangan melewati batas aerobik. Nanti lemaknya dibakar tanpa kurus. Atau olah nafas aja. Tapi waktu olah nafas, genjur jantungnya jangan sampai melebih, ya kasarnya itu jangan sampai 110. Kalau nggak, itu dikurangin. Karena nahan nafas itu jeduk, jeduk, jeduk. Mayoritas tambah kencang. Kalau Anda dibawa 100, genjur jantungnya aman. Nggak ada masalah, ya. Jangan tekanan darah tinggi atau jantung, itu yang perlu hati-hati. Pak, mau tanya anak-anak minimum umur berapa ikut latihan ini? Ya, sebenarnya nggak pernah ada batasnya. Tapi menurut saya, ya dicoba. Yang penting kan sekuat mungkin itu, ya. Kalau menurut saya sih, anak paling tidak mestinya loh ya. Anak 7-8 tahun yang sudah bisa terima instruksi. Di bawahnya lagi, takutnya nggak tahu instruksi. Tapi olah nafas ini kayak orang berenang. Anak usia ini juga berenang. Ada yang bilang, wah jangan tak tenggelam. Dari umur 2-3 tahun dia jadi berenang, udah bisa juga. Tapi ya tentu sesuai kekuatannya masing-masing. Saya sendawa terus, nggak masalah. Saya juga tadi ya, nantuk. Tapi bila selesai begini, nantuknya hilang. Makanya ada orang yang saya ajari whisky breathing, gitu kan. Memang saya belajar itu adalah untuk tidur. Bahkan whisky breathing itu nggak boleh pagi, nggak boleh siang. Hanya boleh malam, gitu ya. Kenapa? Kayak orang minum whisky. Jadi ada water breathing, whisky breathing, coffee breathing. Nah, water breathing itu kayak nanti kita modul ketiga body scan. Tapi banyak orang yang sudah masuk di modul whisky breathing, Pak, saya ngantukkan Wimpov. Sudah, malam aja Wimpov lagi. Lalu yang pagi-pagi bangun tidur malah body scan. Kayak saat teduh, tenang. Atau yang mode nafas segitiga pagi juga boleh. Tapi pokoknya pelatih aja apa yang sudah diajarkan. Nanti makin banyak tekniknya, jadi anak nggak bosen kan, bisa variatif. Saturasi 8, 8, 8, 9. Yang ketiga, oke. Nggak masalah ya. Anda mau menikmati turun sampai 60, buang aja lebih banyak. Jadi kan saturasi turun itu kan ada kekurangan oksigen. Atau buangnya nggak banyak-banyak, nah hanya lebih lama. Mau 12 ronde, 12 rit, gitu ya. Kalau nah hanya lama kan waktu jadi panjang, gitu kan. Makanya buang habis. Jadi di Wimpov sendiri nggak sampai begitu sih. Buang habis ini sebenarnya kan, kalau saya ikut, ini jujur ya. Orang yang suka jujur, belajar di mana sih, Pak? Mobi, Miracle of Bread Indonesia. Saya ikut Mobi angkatan 075. Itu buang habis, buang habis. Waktu di Wimpov, nggak sampai gitu banget sebenarnya. Di Wimpov, buangnya ya buang aja biasa. Tapi nahannya di lama. Maka saya senang yang buangnya habis ini. Tahan. Kalau Anda buangnya habis, maka nanti nahannya, ya pasti turunnya juga lebih rendah. Anda buangnya nggak habis, ya bisa rendah. Tapi waktunya panjang banget, kan gitu aja sebenarnya. Jadi kalau, Pak, saya mau kayak yang Gimpov aja gitu. Yang di Youtube, buangnya cuma biasa aja. Ya sudah. Tahan. Saya ingatlah sampai 2 menit masih 100. Sampai nanti 3 menit, 4 menit gitu ya. Mau 3 ronde, waktunya habis. Jadi, karena tujuh aja sebenarnya adalah latihan hipoksia. Latihan di mana dalam waktu yang singkat, sejenak, saturasi turun ke bawah gitu ya. Lalu naik lagi. Jadi, kalau sekarang sudah bisa turun 80, 70, coba aja buangnya lebih habis. Anda tuh lihat saya kan. Benar-benar sampai habis. Tahan. Tahan. Yang keempat, saya nggak kuat. Ya nggak apa-apa ya. Tiga dulu. Makanya, Wimpov pun dalam ketik Youtube, ketik Wimpov for beginner gitu ya. Memang tiga kali. Cuma dulu waktu saya ikut kelompok yang lain, langsung enam kali. Makanya, saya tidak mengajarkan seperti yang kelompok lain ajarkan. Itulah kenapa saya menggunakan istilahnya ini kita belajar Wimpov gitu ya. Karena emang saya lihat modulnya Wimpov gitu ya. Tiga kali gitu ya. Lalu, lepas tariknya ini malam 45 kali. Di tempat yang lain nggak segitu gitu. Jadi, makanya saya pakainya Wimpov. Walaupun saya belajar tempat yang lain. Emang adopsinya itu emang lebih banyak dari Wimpov-nya. Jadi, Wimpov memang menyarankan cuma tiga kali. Nah, ini sebenarnya kan kalau WA group yang malam ini yang mau berapa ini? Nggak lupa loh kebanyakan grup. Ada 46 WA group. Bentar. Malam ini kan sebenarnya untuk WA group 37, 38. Nah, ini kan baru pertama kali metode dua ya. Jadi, emang tiga kali aja. Tapi kalau mau nyoba empat kali ya nggak apa-apa. Jadi, saya bilang sekuatnya ya. Nanti besok latihnya tiga kali dulu, tiga kali, tiga kali, empat kali. Sebenarnya nambahnya itu bisa harian sih. Manusia itu hebat banget. Manusia itu bisa nambah tiap hari kemampuannya udah adjustable-nya cepat banget. Ya, teman-teman kan ada faktor umur ya boleh juga. Tiga kali, lalu empat kali, empat kali, lalu lima kali, lima kali, lima kali, lima kali, enam kali. Walaupun itu namanya satu-satu per minggu nggak apa-apa juga. Nggak perlu buru-buru. Kecuali yang tadi. Nguber gula darah turun sama nguber PH naik. Pak, jari-jari ke saya ada kesemutan biasa. Kesemutan meter satu, meter dua. Kesemutan biasa, keringinan biasa. Meter satu, meter satu, nggak. Meter satu hanya nggak ngeliang. Kesemutan. Bahkan kalau bing-bob, isilahnya ting-kling, ting-kling. Itu kesemutan. Tapi dia bilang, you lose your body. Kayak badannya lepas. And you will be knocked out. Maka dia bilang, don't do this in the swimming pool. Don't do this in the car. You will be knocked out. Kayak dipukul katenju, ke knock out. Makanya jangan berdiri. Saya terima WA. Pas saya berdiri, saya jatuh. Gimana berdiri? Siapa yang nyuruh? Ini orang pasti nggak lihat videonya. Tiba-tiba terima mungkin rekaman audionya atau dikasih temannya. Dibagi-bagi. Teman yang bagi nggak ngajarin. Nggak share videonya. Video workshop yang kayak begini. Ada ngomongnya begini. Yang keempat, saturasi dari 92 ke 83. Oke. Padahal, saturasi saya turun sampai 44. Waduh. Ripet banget. Bisa sampai. Nah, tapi memang gini. Kalau mau nyoba. Kalau saya kan punya tiga alat. Tiga alat ini memang ternyata plus minus. Saya akhirnya karena penasaran. Ini alat jual. Bisa sampai 100. Tapi paling rendah, itu saya pernah itu 58, 57. Malah paling sering 60. Nah, ini cuma 99. Tapi ini bisa sampai tadi, 44. Kalau ini di bawah 60 malah kadang udah mati. Begitu ya. Nah, saya pernah bandingin. Pernah bandingin ini alat dipakai bareng. Jadi, cari ini pakai dua alat. Nah. Alat ini dirancang untuk manusia normal. Dalam kedokteran. Orang datang ke leker. Dicek. Untuk ngetes berapa sih? 90 paling enggak. Sampai 100. Karena kalau 94 aja, cek paru-paru. Orang COVID, 92. Pasang oximeter. Jadi, ketika 90 sampai 99, ini alat sama. Jadi, dua alat, tiga alat itu. Kalau misalnya 94, sama 94. Begitu turun. Nah, itu ada perbedaan. Karena memang alat ini kan tidak dirancang untuk ngetes sampai di bawah 70. Karena enggak ada orang di kesaturasinya di bawah 70. 92 aja udah pasti langsung. Orang sakit. Dicek saturasinya 92. Tampak musikin. Bawa-bawa. Pasang. Pasang. Jadi, kalau sudah di bawah 70 itu, saya juga enggak percaya ini kayaknya memang udah alat itu enggak akurat untuk di bawah itu. Kecuali di rumah sakit ya. Makanya kita lihat Wim Hof itu sampai anak-anak buahnya itu di berbagai kota. Ada yang di RMIT, berarti Melbourne. Ada yang masuk di YouTube, Wim Hof Study. Nanti ada Michigan University, ada RMIT Melbourne. Jadi, rumahnya pengikutnya itu pada, atau dokter-dokter pada penasaran, pengikutnya Wim Hof, bawa-bawa ke rumah sakit, pasangi alat. Nah, itu alat di rumah sakit ya. Dicek saturasinya. Alatnya itu memang tempel di badan monitor gitu, lalu dimonitor. Bahkan sampai pH darah, saturasi, denyu jantung gitu ya. Wah, saya sekarang senang ngeliatin YouTube, nyarinya Wim Hof Study. Itu bagus penjelasan. Bahasa Inggris tapi ya, tapi penjelasannya sering pakai animetrik. Wim Hof dalam hal menaikkan sistem imun. Wim Hof dalam hal menaikkan jumlah demoglobin darah gitu ya. Penjelasannya penjelasan ilmiah. Itu yang saya senangi dari Wim Hof. Bicara metabolisme tubuh, bicara pH, alkali, hemoglobin, gitu ya. Nggak bicara seperti misalnya aura. Kita sedang meningkatkan aura cakra apa gitu ya dong. Kenapa mesti belajar bahasa sangsekerta gitu ya. Lukas Rogbud juga ngomong kayak saya begini. Lukas Rogbud itu pengajar olah dafas. Anda bisa lihat YouTubenya, Lukas Rogbud gitu ya. Aduh, saya belajar olah nafas. Kenapa saya harus dipusingkan dengan bahasa sangsekerta? Saya bikin istilah sekarang. Water breathing. Whiskey breathing. Tak lihat ini. Cocok di sampah saya ini. Bagi punya teman di muka bumi ini gitu ya. Walaupun mungkin teman-teman di dunia meditasi, ya mungkin bisa nyinyir sama saya gitu ya. Bukan bisa sih. Saya udah denger Pak Jarot. Ada yang nyinyirin Pak Jarot loh. Biarin lah, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sembuh ya kan. Mau dinyinyirin, ya biarin aja gitu ya. Yang penting kita belajar bersama, kita olah nafas bersama, kita sembuh bersama. Apapun komentar orang lain. Ya setiap orang seperti saya juga kan. Saya kan juga berkomentar ya. Kalau mereka komentar balik ya wajar ya. Saya kan berkomentar. Tidak suka istilah meditasi gitu. Mereka ganti komentarin saya. Ada di sebuah WA group di mana teman saya ada di sana. Dia lapor sama saya. Bapak disinggung-singgung nih. Ya nggak apa-apa lah. Nggak usah merasa disinggung. Disinggung juga nggak apa-apa. Wah Pak, drop sampai 46. Nggak masalah. Yang penting balik 100 itu. Yang penting itu aja. Mau turun sampai berapapun, ada punya kemampuan 100. Yang saya takutkan, kalau saya sering bilang bahaya-bahaya itu apa sih. Saya takut teman-teman turun 60 aja. Nggak sampai 40 lah. Turun 70 nggak ada yang naik. Karena di bawah 92 itu bahaya. Orang saturasi di bawah 92 itu dah hipoksia. Makanya kalau COVID segera pasang tabung oksigen. Tapi bahaya itu kenapa? COVID nyerang paru-paru, saturasi 90 terus berjam-jam. Maka segera pasang tabung oksigen supaya naik lagi. Nah kalau kita kan 50, 60, bahkan alat yang tadi saya bilang, kalau UL paling 55, paling rendah, itu bisa 40 sekian. Begitu tarik nafas. Naik lagi kok. Ya memang begitulah yang diajarkan oleh Wim Hof. Atau ada tiga ilmuwan yang menjelaskan mengenai hipoksia. Ilmuwan ini tidak menjelaskan mengenai Wim Hof. Jadi ada tiga ilmuwan memenangkan hadiah Nobel tentang teori hipoksia. Bahkan penelitiannya sendiri pada mamalia, pada binatang. Tapi dari penelitian terhadap binatang, dia menyusun teori mengenai hipoksia. Nah lalu ada analis yang menganalisa jurnal, menghubungkan jurnal itu dengan Wim Hof. Nah ini analis begini banyak banget. Karena selain analis, disertai dengan research. Orang-orangnya Wim Hof, bapak ke rumah sakit, dipasang dengan alat-alat. Dan itu Anda di YouTube bisa melihat. Ditunjukkan. Bahkan ada yang orangnya Wim Hof, bahkan Wim Hof sendiri, itu di-scanning MRI. Di-scanning otaknya. Karena otak itu misalnya ada gray area, ada warna biru, warna merah, tanda begini. Waduh, saya masih mendengarkan berkali-kali. Tapi itu menarik sekali bahwa ini sehat. Di mana secara sengaja saturasi diturunkan dengan sebentar saja, dan kembali naik. Nanti begitu naik, ternyata kita bisa 100 cukup lama. Kemampuan lagi, hemoglobin tertambah, dan seterusnya. Kemampuan kita menahan nafas, makin lama makin panjang. Apa artinya mampu menahan nafas makin panjang? Artinya oksigen yang disimpan makin banyak. Siapa yang simpan hemoglobin? Berarti hemoglobin makin banyak. Logika sederhananya begitu. Tapi yang penting lagi menurut saya sih, dari segala teori gitu ya, kalau saya gula darah, gula darah saya turun. Saya diabet, saya lepas obat. Anda kanker, mium, kista, latihan, sebulan, dua bulan, tiga bulan, tiga bulan, kemudian pergi ke dokter, kalau bilang, tidak usah kemo. Nah, itu menurut saya jauh lebih penting daripada perdebatan teori yang saya tidak suka. Apalagi soal istilah gitu ya. Pak, muka panas, tidak apa-apa. Muka panas, kering-kingan, kesemutan. Kayak serung gitu ya. Gak apa-apa, itu biasa. Olah masa mana yang paling possible untuk duduk berbaring? Semua metode boleh berbaring, boleh duduk. Boleh berbaring, boleh duduk bersilah, boleh duduk di kursi. Yang pasti, kalau berbaring, tidur, apapunnya, jadi gini, bimbo 1, bimbo 2, body scan. Kalau sambil tidur, nafas perut. Jadi bimbo 1, bimbo 2, body scan, nanti viski breathing, nafas segitiga, ada lima metode dasar gitu ya, yang lain kan muatan. Muatan itu misalnya gini, sambil olah nafas, sambil nafas segitiga, kita body scan. Body scan ini berarti bukan teknik. Ini muatan. Yang teknik itu ada lima sebenarnya. Bimbo 1, bimbo 2, water breathing, viski breathing, segitiga. Nah, ini aja sebenarnya tekniknya. Nanti yang lain kan muatannya. Apapun tekniknya, mau tidur boleh, duduk bersilah boleh, duduk di kursi boleh. Yang terbaik mana? Ada orang yang misalnya bersilah, kakinya gering-gingan. Ya, itu nggak terbaik. Tidur aja terlentang. Tidur ngantuk, Pak Bablas. Ya, gue akannya duduk. Saya perutnya buncit, Pak. Kalau duduk dan bisa nafas perut, atau nafas perut nggak bisa. Lebih bagus nafas dada, atau nafas perut? Kalau saya belajar sih, nggak dijelaskan mana yang paling bagus. Ya, guru saya ngomong kayak gini, mau perut, mau dada, ya penting saturasi naik, pH-nya naik. Karena kalau orang perutnya buncit, mau nafas perut, itu susah. Tapi dalam kondisi ideal, ya dikatakan nafas perut lebih bagus, karena micetin, diagramanya itu micetin organ-organ pencernaan. Tapi nafas dada, bagusnya apa? Mengembangkan dada lebih besar lagi. Ya, sama-sama bagus kalau begitu. Makanya kalau saya, saya lakukan semuanya. Makanya juga saya ajarkan semuanya. Nah, kalau saya yang ajar, makanya sambil duduk. Tapi Anda lihat di modul pertama. WA Group di modul pertama. sebelum belajar, saat belajar Wim Hof 1. Itu saya post di grup. Workshop Wim Hof 1. Lalu saya post lagi apa? Metode dasar 1B, nafas perut. Itu saya tidur. Saya peragain. Sambil Wim Hof 1, tapi tidur. Lalu Wim Hof metode duduk bersilah. Jadi tiga-tiganya sudah disampaikan di depan. Baru selanjutnya, terserah Anda pilih yang mana, tapi karena kalau saya begini, pindah tidur, ribet. Beberapa sih, beberapa kelas kemarin saya, yang bodi scan atau apa kemarin, saya juga pakai tidur, terlentang. Tapi agak ribet. Maka soal posisi, karena ini WA grup 373839, belum jauh kalau mau manjat ke atas, mengenai tiga posisi. Dengan penjelasannya masing-masing. Kalau itu disimak, mestinya nggak muncul lagi pertanyaan, metode posisi mana yang terbaik, lebih bagus perut atau dada, itu mestinya tidak pertanyaan lagi kalau videonya sudah dilihat. Saya lihat yang ketiga, turun sampai 58, dari yang keempat, sampai keempat, sampai nggak apa-apa, selama bisa naik. Tapi nggak bisa balik 99. Keliengan, Pak. Tapi bisa balik, nggak masalah. Pasti sekarang udah nggak keliengan lagi, kan? Jadi kalau keliengan itu ya pas, pas tadi itu, baliknya agak lama sedikit, katakanlah butuh waktu satu menit, ya begitu 99, udah nggak lagi, nggak keliengan. Keliengan itu ada dua kemungkinan sih. Saturasi turun, berarti kekurangan oksigen atau karena alkali sampai ke otak. Tapi alkali itu nggak masalah. Yang masalah kan kalau asem. Jadi tubuh alkali, nggak masalah. Tapi yang pasti itu hanya sebentar. Bermasalah, kalau udah selesai begini, masih pusing terus. Maka pakai nafas yang pelan-pelan aja. Terus besok berarti kalau tadi ngelihangnya itu misalnya nahan. Nah, makanya bagusnya emang kalau mau sendiri nahannya berapa, ada stopwatch juga boleh ya. Ya, ngelihangnya itu hitungan keberapa, besok dikurangin. Kalau sampai ngelihangnya berkepanjangan. Tapi mestinya tidak. Selama sudah latihan metode satu. Makanya harus metode satu dulu supaya kemampuan naik ke atas itu cepat. Karena begitu naik ke atas, bahkan naiknya itu sampai 96 aja udah. Pasti ngelihangnya hilang. Yang bahaya itu kalau naiknya lama. Jadi kalau mau turun seberapapun, masing-masing punya kekuatan masing-masing dan juga alat. Kadang-kadang bisa saya bilang, alatnya yang mana? Saya sampai punya tiga. Ada satu lagi di bawah anak saya. Karena ya, masuk 44 sih gitu. Coba pasang dua alat. Yang satunya 54. Sudah, memang alat ini dirancang untuk tidak sampai sebawah itu, begitu melewati batas akurat. Ini alat ini, akuratnya di skala ini. Begitu di bawahnya, udah pasti nggak akurat. Udah nggak masalah. Pokoknya Anda bisa naik lagi. WA grup diabet full. Yang masih ada itu yang kanker. Dan WA diabet hanya satu, karena kalau buka satu lagi, ya tergantung kalau ada relawan yang sudah sembuh lebih dari setahun. Karena gini loh, ada sih yang sembuh lebih lima tahun, ada itu. Makanya baru dokter Mira, ya itu yang sembuhnya sudah di atas lima tahun. Karena ada orang gini, saya udah lepas obat Pak, lepas insulin Pak. Tapi dietnya radikal. Kenapa udah sembuh? Nggak saya jadiin admin WA grup. Diet keto, diet radikal. Dua bulan, tiga bulan diabetnya sembuh. Gimana kalau bulan depan dia prostat? Gimana kalau dia BAB-nya susah? Gulanya turun sih. Kolesterolnya naik. Kolesterol naik, gulanya turun bener. Dia marah. Gulanya naik. Gula naik, ketemu kolesterol naik. Setruk dia. Nanti orang itu jadi mentor, ngajari orang, sebulan depan dia setruk. Nanti BAB-nya kan setruk semuanya. Makanya kalau kanker pun, saya cari orang yang sudah lima tahun sembuh dan tidak kambuh. Karena banyak orang kanker, hemo, radiasi, sembuh, dua tahun kamu lagi. Dua tahun kamu lagi. Yang ngajarin, jadi mentor, admin grup, di atas lima tahun dan tidak kambuh. Jadi pembicara, enggak ada sumber. Pak Frederick Waruwu, 20 tahun sembuh dari kanker, tidak kambuh, dan tidak kemo, tidak radiasi. Berarti kalau ngomong itu pasti mantep. Jangan makan ini. Kadang dokter kan pintar, tapi kan enggak punya pengalaman. Kadang malah enggak tegas. Pak, makan ini boleh? Boleh. Gimana sih dokter? Kesehatan. Ditanya makan apa aja, jawabannya boleh terus. Gue kira dokternya pinter kali ini. Boleh makan apa aja, biar tetap sakit, minum obat, jadi minta resep terus dari saya. Omsetnya naik. Kadang-kadang saya marah juga. Kadang-kadang saya enggak enak begini ngomongnya. Kenapa? Saya pikir kurang ajar. Dia tahu itu makanan enggak sehat. Tapi ditanya, boleh enggak boleh? Harusnya tegas dengan ilmunya. Kalau sakit diabetes, ini pantangannya. Sakit anker, ini pantangannya. Tapi ditanya, jawabannya menurut saya enggak tegas. Maka saya kurang respek. Harusnya dia, masalah orang keseimbang atau enggak, dia harus mengatakan benarnya bagaimana. Tetapi kalau yang bukan dokter, sembuhnya belum lama, kan belum teruji. Udah sembuh diabetes. Enggak jadi inventor, ngajari ini itu. Bulan depan dia stroke. Karena ada orang yang gulanya turun, tapi kolesterolnya naik. Kolesterol kan enggak bahaya, Pak. Betul, tidak bahaya. Kolesterol 300-400 enggak bahaya. Selama gulanya rendah. Tapi apa yang menjamin gula Anda rendah? Glukogenesis, marah, ngamuk, gulanya naik. Pas kolesterolnya tinggi, gula naik, ketemu kolesterol tinggi. Darahnya kentel, setruk lah. Makanya dokter juga, kita harus hargai ilmunya. Kenapa dokter membuat batas atas kolesterol. Laki-laki 220, panikas 180. Supaya kalau orang marah, ngamuk, gulanya naik. Karena orang itu walaupun enggak diabetes, kalau marah gulanya naik. Apalagi mantan diabetes. Gulanya, gulanya dua digit, Pak. Dua digit, Pak. Begitu marah, loh. 300, loh. Gula 300-200, ketemu kolesterol yang 300. Waduh, cekret. Darahnya kentel, setruk lah. Makanya tetap, walaupun Anda itu gulanya dua digit lah, 100 lah, kolesterolnya tetap harus di bawah 220. Kalau kolesterolnya tinggi, lalu jadi mentor, saya khawatir aja. Mudah-mudahan sih enggak. Tapi kalau misalnya, dua bulan lagi setruk, selama ini dia jadi admin, ngajari orang lain, kan masih orang ke jurang. Jadi saya tidak mudah-mudah bikin WA Group sebelum saya menemukan orang yang sembuh, B, lepas obat gula, lepas insulin, lebih 2-3 tahun. Dan saya baru ketemu satu sebenarnya yang sampai di atas 4 tahun. Ada satu yang sudah paling enggak lewat 6 bulan. Dan dietnya benar. Nah, itu juga di grup jadi admin diabet. Tapi sebelum saya ketemu orang-orang yang memang bisa jadi admin, WA Group Diabet enggak ditambah. karena kalau WA Group Cancer, Diabet, itu kan dua arah. Kalau dua arah, yang jawab pengacau kan repot. Kalau ada beberapa admin, kan nanti orang yang ekstrim bisa diluruskan. Yang ekstrim bisa diluruskan. Jangan sampai istilahnya itu Anda disesatkan. Bukan sembuh, nanti malah jadi susah BAB, prostatnya bengkak, kolesonai, anak setruk, itu yang kita harus hindari. Kesehatan bukan teman-teman itu bukan kelinci percobaan saya. Dan juga bukan kelinci percobaannya orang lain. Jadi kita harus hati-hati dalam hal kesehatan. Kenapa saatan nafas saturasi rendah, paling rendah sementika? Buang aja lebih banyak lagi. Buang aja lebih banyak lagi. Supaya bisa turun. Kalau memang mau menikmati turun. Pak, saya wimpof dua minggu, benjolan di paha, sudah rada kempes. Rada kempes dua minggu, tiga bulan, sembuh. Mudah-mudahan. Ada yang punya benjolan, bahkan benjolan ada yang punya benjolan di leher, bukan. Sudah di biopsi dan dinyatakan tumor. Dua bulan, tinggal satu beras. Saya tinggal nunggu WA-nya aja nih. Karena belum sebulan lagi ya. Baru kemarin. Mudah-mudahan betul-betul sembuh. Ditipu SPA aja, stadium tiga, nggak kemo, nggak radiasi sembuh. Walaupun soal kemo radiasi itu, rintakan medis, dokter ya. Tapi harapan saya, kalau misalnya, Anda bisa bilang sama dokter, boleh nggak saya dua bulan lagi, saya mau nabung dulu. Dan dokter bilang, nggak boleh, kamu ganas. Dua bulan lagi, saya nggak tanggung jawab, kalau kamu meninggal. Tapi kemo segera. Tapi dokternya bilang, nggak apa-apa, tiga bulan. Tapi jangan makin, jangan makin, jangan makin merah ya. Selama nunggu tiga bulan ini, jaga ya. Ini, ini. Wadaw, apa tiga bulan. Tiga bulan lagi ke dokter. Dokternya bilang, kankernya kemana nih? Itu harapan saya. Kita berusaha. Kalau pakai tes urin, sebelum tes ke urin alat yang benar, harus diangka berapa? Urin itu, pH meter itu dikalibrasi. Kalau sudah pernah dikalibrasi, ya tergantung pakai bot apa. Ngetes. Jadi, begitu dicolokin, ya dia bisa bergerak dari bawah, bisa bergerak dari atas. Kalau nyucinya kemarin bersih, akhirnya dari netral. Tunggu sampai dia berhenti. Tunggu sampai dia berhenti. Kalau Anda ragu-ragu, bisa di double check dengan kertas lakmus. Alat mengukur pH itu yang manual dengan kertas lakmus. Kalau hasilnya sama dengan alat pH meter, berarti pH meter Anda benar. Yang pasti sebelum beli, setelah beli, begitu sebelum dipakai, dikalibrasi. Atas, bawah. Cara kalibrasi, cara di YouTube, maka kita tahu itu akurat. Kalau ada WA Group untuk penderita ginjal, enggak ada. Cuma diabetes dan cancer. Selebihnya itu yaudah, sama aja. Karena enggak ada. Olah nafas untuk ginjal, olah nafas untuk empedu, olah nafas untuk enggak ada. Semuanya sama. Bahkan untuk cancer pun sama, modulnya sama. Cuma beda kata-kata, karena khusus cancer, yang ngomongnya lebih ke cancer, cancer, cancer. Tapi sih modulnya sama persis, tidak ada perbedaan. Tugasnya lebih banyak. Kalau yang untuk cancer, pagi jam 9, jam 12, enggak ada yang khusus ginjal, khusus parparu, enggak ada. Semuanya sama. Karena enggak perlu dibedakan. Karena isinya sama, enggak apa yang dibedakan. Bahkan diabetes pun sebenarnya itu dibikin grup baru, karena modulnya juga sama. Tujuannya supaya mentornya bisa ngajari yang lain, ada tanya-jawab dua arah. Kalau modulnya sama, diabetes, cancer, semua grup modulnya sama. Jadi olah nafas 1, 2, 3 itu sama. Maka saya bingung juga kenapa ada orang satu nama bisa ikut di beberapa grup. Sudah ikut grup 30, enggak perlu lagi ikut 42, 43, enggak lihat ada ikut lagi, ikut lagi. Ketahunya ikut ketika dia WA, di-check. Orang ini kenapa ikut di 4 grup. Sudahlah, namanya gratis, sudah ikut berkali-kali. Kalau Anda punya, tapi Anda akan percuma sebenarnya. Ngapain ikut? Kan isinya sama. Kecuali kanker. Karena itu tujuannya, tapi olah nafasnya sama, modulnya sama. Makanya praktek pagi hari kan bareng juga. Jadi tidak akan ada nanti. Yang beda itu gini, kalau Anda sakit ginjal, obatnya apa ke dokter ginjal. Tanya makanan apa yang bagus, tanya dokter, tanya Google. Tapi olah nafasnya sama. Jadi nutrisi itu pola hidup sehat. Oke, kalau enggak simak saja sesi pendahuluan. Masuk di grup panjat paling atas, simak sesi pembukaan. Karena kita enggak pakai pembukaan. Untuk menghemat waktu, grup ini langsung meter satu, meter dua. Anda simak link di WA grup sesi pembukaan. Supaya dapat globalnya, modul kita itu kurikulumnya apa saja. Karena olah nafas itu salah satu dari paket. Tanya akan ada nutrisi, ada deep sleep. Itu dalam rangka regenerasi sel. Untuk organ, apa saja. Jadi mekanisme kesembuhannya itu lewat regenerasi sel. Itu ada di modul pembukaan. Di sesi pembukaan. Kita enggak pakai pembukaan, grup ini. Karena untuk menghemat, pembukaannya hanya saya post link-nya untuk didengarkan. Kalau itu enggak dengerin, memang jadi kayak enggak nangkep. Ini alanya mau ke mana? Ya, balik olah nafas. Enggak dapat keseluruhannya. Oke, nanti kalau ada masih pertanyaan lagi, silakan datang di pagi hari atau di Mordi Workshop selanjutnya. Karena kita sudah nabrak 7 menit. Kita selesai. Sampai jumpa di workshop bersama. Pagi hari emang enggak banyak tanya-jawab. Cuma jawab 1-2 pertanyaan. Tapi paling enggak dapat insight baru. Insight baru, Senin sampai Jumat itu jam 6 pagi, jam 6 mulai, jam 6.45 selesai. Jam 6 mulai, jam 6.45 selesai. Selebihnya, kalau malam begini, setengah 8 mulai, jam 9 selesai. Sekarang sesuatu, kamu coba untuk tepat. Ini mau lar 8 menit, ya enggak apa-apa. Seperti sekali. Supaya hidup ini teratur. Terima kasih.